Hezbollah telah meluncurkan setidaknya 30 serangan udara ke Israel dan menargetkan pangkalan militer di Tel Aviv pada Kamis, tanggal 15 November tahun 2024, waktu setempat. Sejumlah serangan Hezbollah itu berupa roket yang menuju permukiman Kiryatsmona dan komunitas lain di dekat perbatasan. Selain itu, Hezbollah juga menargetkan situs milik Divisi Intelijen Militer Tel Halim. Yang mana, pangkalan itu berada sekitar 120 km dari perbatasan Lebanon. Dalam sebuah pernyataan resmi, milisi Hezbollah menyatakan bahwa anggotanya telah meluncurkan serangan yang memakan rudal kualitatif. Hingga sejauh ini, militer Israel belum memberi komentar terkait dengan gempuran Hezbollah. Sejak September lalu, Israel telah menggempur habis-habisan Lebanon. Bahkan mereka juga membunuh pemimpin dan komandan strategis Hezbollah. Akibat serangan itu, Israel dan Hezbollah sampai saat ini saling gempur dan melempar rudal atau roket. Lalu pada awal Oktober, Israel membalas melancarkan invasi. Selama operasi tersebut, mereka menembaki fasilitas sipil.